Halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama saya di video kali ini guys lagi tebang kayu sengon banyaknya 65 pohon ini dijual seharga 7 juta kayunya memang besar-besar kayunya besar-besar cuma jauh banget ke jalan guys pakai banget beneran jauh sekali ke jalan jadi seperti apa kayunya monggo jangan kemana-mana disimak terus sampai habis kayunya besar-besar guys cuma nebangnya pun harus penuh perjuangan guys kenapa karena disekitarannya banyak pohon randu terus pohon melina pohon ini lagi apa pohon mahoni guys pohonnya besar-besar guys ini lumayan banyak guys yang potongan 260 nya kayunya lurus-lurus bulet lagi besar-besar guys lagi besar-besar guys ini tebang kedua kalinya guys jadi kayu ini beberapa tahun yang lalu sudah dijual jadi ini sisanya guys sisa yang kecil-kecil yang gak kena tebang yang kapan hari itu nah jadi kan seperti ini guys ini yang kecil-kecil ya ini ini kan gak kena tebang jadi ini nanti kalau tetap dipelihara kalau gak dipotong nanti akan besar guys kayunya bulat lurus jadi kendalanya seperti itu guys kayu itu kebanyakan nyangkut itu nyangkut di pohon randu jadi harus dinaikin potong jadi ini kan masih masuk ini guys ini lebih besar 65 pohon seharga 7 juta kalau ini tunasnya ini pasti tunas ini kalau ini guys ini guys jadi yang ini besar juga harus dipotong gitu guys inilah kendalanya kalau orang tebang ke Isengon guys apalagi di sekitarannya itu rimbun jadi harus dipanjat dipotong seperti itu jadi kan kalau gak diambil gak dipotong jadi emang yang itu masih masuk ini guys itu masih masuk 260 bisa itu potongan 260 guys ini yang satu pohon ini 260 nya dapat 1, 2, 3, 4 jadi dapat 4 potong guys yang panjangnya 2 meter 60 ini ini ngelangsirnya harus pakai 2 cara 2 cara guys dari ladang ini nanti ke ujung jalan sana itu ke jalan pavin itu pakai tenaga orang angkutnya jadi ditempuk disitu baru habis itu nanti baru selanjutnya ke jalan besar menuju ke jalan besar pakai ojek kayu sengon guys pakai motor dan pakai motor pakai motor pakai motor pakai motor selamat menikmati selamat menikmati pecah guys kayunya pecah jadi dibuang jadi kalau cuma pecah-pecah dikit ini ini pakai paku ini lebar tapi pecahnya saya rasa pecah jadi ini guys efeknya kayu kena karak tumor jadi dibuang-buang gini guys makanya kayunya bisa harganya murah karena kayunya ya dibuang-buang gini ini hampir 1 meter guys ini panjangnya kan sudah tidak masuk seperti ini ini akibat kena karak tumor ini 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 terima kasih 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 Istimewir kayunya guys Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!